Sampul maut jelit 16. Terkejut sekali Weibeng Yan mengetahui bahwa ketiga orang itu adalah susok-susoknya. Ia mengawasi orang yang barusan bertempur dengannya, kemudian ia mengalihkan pandangannya ke orang yang di tengah dan yang di kanan. Anak muda, kata orang yang tadi sambil menyimpan pedang. Siapakah namamu? Aku, aku Weibeng Yan, bolehkah aku mengetahui nama susok sahutnya agak gugup? Aku bernama Lim Cheng Ye Ao, Jisusyokmu. Marilah ku perkenalkan, yang berdiri di tengah ini adalah Toa Susyokmu yang bernama Libeng Yan, pemimpin partai di ibu kota, yang bernama Julukan Hian Ho Le Ji, si orang sakti yang berbudiluhur. Dan, yang di sebelah kanan ini adalah Sem Susyokmu, Sung Tian Hui yang bernama Julukan Kim Gan Sin Tiao, si Raja Wali Sakti Bermatamas. Weibeng Yan membungkukan tubuhnya kepada kedua orang yang telah diperkenalkan Lim Cheng Ye Ao tadi, kemudian ia berkata. Dan apakah nama Julukan Lim Susyok sendiri? Lim Cheng Ye Ao bersenyum ditanya demikian. Sebelum ia menjawab, Sung Tian Hui sudah mendahului berkata. Dia adalah seorang ahli pedang dari Provinsi Hokkien yang bernama Julukan Bun Tiong It Kiam, si ahli pedang dari Provinsi Hokkien. Ha, ha, hal Lim Cheng Ye Ao tertawa berkakakan Girang, tetapi siapakah Syochia ini? Oh, iya semua aiku. Aku Tusyokeng merasa beruntung sekali dapat berkenalan dengan ketiga lociam poe Tusyokeng mendahului memperkenalkan dirinya. Oh, kalian adalah saudara-saudara seperguruan kata Li Beng Yan sambil tertawa, aku kira kalian. Merah para susok yang mendengar ucapan yang sudah dapat menduga artinya itu. Ia menundukkan kepala dan tidak mengatakan sesuatu. Melihat demikian, Wei Beng Yan lekas-lekas berkata. Mengapa ketiga susok berada di sini? Gedung ini adalah rumahku sendiri, kata Li Beng Yan, yang berbareng dipergunakan juga sebagai markas besar partaiku. Kita bertiga merasa menyesal sekali sudah memperlakukan kalian dengan kasar tadi. Wei Beng Yan bersenyum dan menyaut. Itu salahku sendiri yang telah lancang masuk di sini, tetapi mengapa kedatanganku di sini agaknya sudah ditunggu-tunggu oleh ketiga susok? Aku telah berdiam dengan tenteram di sini, tetapi entah mengapa, pada kira-kira satu bulan yang lalu soat Hei Xiang Hyong telah menyuruh orang membawa surat kepadaku yang memberitahukan bahwa pada hari ini mereka akan datang untuk membuat perhitungan dengan partaiku demikian Li Beng Yan menjelaskan. Susok Meng mengangguk-anggukan kepalanya sambil mendengar terus. Karena khawatir aku tidak sanggup melawan kedua iblis itu, Li Beng Yan melanjutkan, maka aku telah mengundang Lim dan Song kedua saudara angkatku ini untuk membantuku membasmi Jahanam-Jahanam itu. Kita telah membuat persiapan seperlunya untuk menyambut kedatangan mereka, tetapi ternyata yang datang adalah kau dan Susok ya. Ha, ha, ha. Keterangan itu membuat Wei Beng Yan maupun Susok Meng berpendapat bahwa Hua Cheng Kin memang sengaja meninggalkan jejak-jejak kakinya di tanah dengan maksud mengadu dombakan mereka dengan Li Beng Yan, Sung Tian Hui dan Lim Cheng Yeao. Perangkap yang telah direncanakan dengan sempurna itu, hampir saja berhasil jika Lim Cheng Yeao sendiri tidak mengenali pedang pusaka Kutai Kiam milik Wei Tanwi. Li Susok, kata Wei Beng Yan, kemana anggota-anggota partaimu? Mengapa gedung ini demikian sepinya? Aku sudah mengetahui kelihayan soat Hei Xiang Hiong, sahut Li Beng Yan, maka setelah kedua saudara angkatku ini datang, aku segera membubarkan orang-orangku demi keselamatan mereka, karena kita bertiga telah bertekad untuk bertarung sampai mati untuk membasmi kedua Jahanam itu. Wei Beng Yan terharu sekali mengetahui ketiga Susoknya itu rela berkorhan demi kepentingan orang banyak. Beng Yan, kata Lim Cheng Yeao. Kau tadi mengatakan ingin mebekuk kedua Jahanam yang telah mengancam kita itu, mengapa kau dan Tusokya justru datang di sini? Karena kita telah mengikuti jejak kaki Hua Cheng Kin yang agaknya masuk ke dalam gedung ini sahut Wei Beng Yan. Si nenek sudah datang di sini? Apakah nenek itu datang seorang diri saja? Soat Hei Xiang Hiong kini tinggal seorang saja, karena Suto Eng Lok telah aku tewaskan. Bagus. Jika hanya tinggal Hua Cheng Kin, aku merasa yakin kita bertiga masih dapat melayaninya. Mungkin juga si nenek Jahanam itu kini tengah bersembunyi dalam gedungku ini kata Li Beng Yan, ayohlah kita cari. Demikianlah, mereka segera berpencar untuk mencari si nenek Jahanam itu. Entah berapa lama mereka berlima menjelajahi seluruh ruangan gedung yang besar itu, tetapi ketika mereka berkumpul lagi di tengah hari, Hua Cheng Kin tidak berhasil mereka temukan. Mereka lalu duduk mengitari satu meja bundar untuk memperbincang hal itu lebih lanjut. Beng Yan, kata Lim Cheng Ye Ao, sebetulnya hendak ke manakah kau bersama Tusokya? Kita sedang dalam perjalanan menuju ke kuil Cipo Si Ye, Sahut Wei Beng Yan. Apa maksud kunjungan kalian ke kuil yang katanya sudah dihancur leburkan oleh Pek Tiong Tian? Susok sudah ketahui hal itu. Ya berita itu sudah tersiar luas. Apakah kepergian kalian ke pegunungan Gero Taisan itu hanya untuk sekedar melihat akibat perbuatan si orang Shipek, yang katanya telah menyamar sebagai jiculok tanya Song Tian Hui. Bukan Sahut Wei Beng Yan, kunjungan kita ke kuil itu untuk mencari benda mujizat Tok Beng Oe Ye Hong. Mencari Tok Beng Oe Ye Hong tanya Lim Cheng Ye Ao. Untuk apakah? Untuk membunuh Pek Tiong Tian. Apakah kau ingin membalaskan dendampak Kiam Taisu? Ya, tetapi di samping itu semua, untuk mencuci nama guruku yang telah dinodai oleh si orang Shipek, itu kata Wei Beng Yan. Dan agar ketiga susoknya itu mengetahui dosa-dosa Pek Tiong Tian, ia lalu menceritakan bagaimana Pek Tiong Tian telah menyamar sebagai jiculok, gurunya, untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Bagaimana ia telah diperintahkan membunuh Cheng Sim Loni tetapi dilarang membunuh Soat Hei Xiang Hiong yang justru menjadi musuh-musuh besar rayahnya. Susokeng tidak berdiam saja, ia pun bantu memberikan keterangan bagaimana ketika Wei Beng Yan sudah bertekad membunuh guru gadungannya itu, tiba-tiba si pemuda kehilangan tenaga dalam sehingga tidak mampu melancarkan Tai Yang Xin Jiao dengan sempurna, ia lalu menutup keterangannya dengan menanyakan. Sebagai orang-orang yang sudah berpengalaman, apakah ketiga Lo Chiang Pue mengetahui mengapa tenaga sukoku bisa dengan tiba-tiba menghilang dari tubuhnya? Pertanyaan itu membuat Li Beng Yan dan Song Tian Hui menggeleng-gelengkan kepala mereka, tetapi Lin Cheng Ye Ao, si ahli pedang dari Provinsi Hokian berpikir dan berusaha memecahkan teka-teki yang telah dialami oleh si pemuda Si Wei itu. Setelah agak lama berpikir, baru ia berkata, Aku mengetahui ada serupa bubuk racun yang dapat membuat seseorang kehilangan tenaga serta semangatnya setelah mengendus racun tersebut, dan keadaan Beng Yan agaknya mirip benar dengan gejala-gejala orang yang telah terkena racun itu. Suko, kata Tushokeng, mungkinkah Xiao Xiao Xia yang memberikan kau racun itu? Tidak mungkin. Jika aku diracuni tentu aku sudah lama meninggal dunia. Mungkin aku kehilangan tenaga dalamku karena lain sebab si pemuda menolak pendapat itu. Demikianlah mereka menebak-nebak, tetapi meski bagaimanapun Li Beng Yan tetap tidak merasa yakin jika ia telah terkena racun. Malam harinya, setelah bersantap, Li Beng Yan dan Tushokeng, mereka langsung ke masing-masing kamarnya untuk beristirahat. Kesempatan yang baik itulah telah dipergunakan oleh Wei Beng Yan untuk membuka sampul surat Oulosi. Sambil bersenyum lebar ia mengawasi sampul yang sedang dipegangnya itu, tiba-tiba. Beret. Serentak dengan itu, bau harum semerbak yang ganjil dan tajam sekali merangsang hidungnya, tanpa menghiraukan itu semua ia lalu membaca isi surat itu, yang berbunyi. Selamat. Lagi sekali aku mengaturkan selamat. Demikian kata pembukaan surat itu, ia bersenyum dan melanjutkan membaca. Dua orang musuhmu telah tewas. Dan aku yakin dalam waktu singkat kau pun akan berhasil membunuh yang masih ketinggalan itu. Bila semua musuh-musuhmu telah kau basmi habis, dan pembalasan dendam mayahmu sudah terlaksana, aku minta kau tidak lupa untuk membuka sampul surat nomor tiga. Tetapi justru musuhmu yang paling belakang inilah yang harus kau hadapi dengan hati-hati sekali, karena dialah seorang yang betul-betul keji, licik dan licin seperti belut, yang pernah diketahui oleh orang-orang yang berkecimpung di kalangan bulim. Sekali lagi selamat. Tertinggal hormatku. Si Pinca Ngowolosi. Demikianlah bunyi surat yang kedua, yang hampir serupa dengan isi surat yang pertama. Dengan itu pula ia telah mengendus lagi semacam racun yang kekuatannya lebih hebat. Setelah merobek-robek surat-surat itu, ia lalu merebahkan dirinya sambil mengenang peristiwa-peristiwa yang lalu. Esok harinya, ia tidak merasakan akibat buruk apapun, begitu juga setelah hari yang kelima lewat, bahkan ia masih bisa mengikuti latihan berlima dengan ketiga susioknya dan tusiokeng. Ketika sedang bersantap tengah hari, Sung Tian Hui yang merasa kagum melihat kegesitan tusiokeng tadi lalu menanya. Susiok Chia, mengapa sebagai sumoai Beng Yan, ilmu silatmu agaknya berlainan? Aku bukan murid Jiculok Tai Hiap sahutusyokeng. Bukankah kau sumoainya? Aku murid Tian Hiang Sian Chu Gui Sunio, istri Jiculok Tai Hiap, tusiokeng menjelaskan, maka aku dengan sendirinya aku jadi pernah sumoai dengan waikoko. Otusyok Chia murid Tian Hiang Sian Chu Serulim Cheng Yeau. Bolehkah aku mengetahui siapa ayah Siu Chia? Ayah sumoai ku adalah Kiyu Yit. Kiyu Yit yang telah dibunuh secara misterius bersama seluruh keluarganya tanya Li Beng Yan terkejut. Betul sahutusyokeng gemas. Tetapi mengapa bersitu? Untuk menghindarkan cengkeraman Pek Tiong Tian kata lagi tusiokeng. Dan waktu melihat Li Beng Yan, Seng Tian Hui dan Lim Cheng Yeau agaknya tidak mengerti dengan pengakuannya itu, ia lalu menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang telah terjadi atas seluruh keluarga dulu, sehingga ketiga susuok Wai Beng Yan tiba-tiba jadi beringas. Kejam seru mereka hampir serentak. Dan aku merasa khawatir jika Hua Cheng Kin nanti membantu Pek Tiong Tian untuk menggempur kita di sini, itulah berbahaya sekali kata si gadis. Ya, aku pun mengetahuinya bahwa Pek Tiong Tian adalah sahabat karib si nenek iblis itu, kata Lim Cheng Yeau. Beng Yan, kau pernah bertarung dengan si Jahanam Shi Pek, bagaimana pendapatmu, apakah kita berlima masih dapat melawan jika ia betul-betul datang membantu Hua Cheng Kin tanya Tian Hui. Aku harus mengakui kepandayan kedua Jahanam itu sangat lihai, sahut Wai Beng Yan, tetapi bukankah kepandayan mereka yang harus kita segani, tetapi senjata-senjata merekalah. Ialah senjata rahasia Hian Peng Tok Bong Hua Cheng Kin dan Ciam Hua Giyok Siu Pek Tiong Tian. Mendengar kenyataan-kenyataan itu aku merasa tidak enak telah mengundang kalian datang di tempatku ini, kata Li Beng Yan sedih. Li Heng, kau kira kita ini orang macam apa tanya Lim Cheng Yeau agak mendongkol. Untuk membalas kebenaran, kita tidak takut mati, apalagi orang yang sedang terancam sekarang ini adalah kau sendiri, saudara angkat kita yang tertua. Aku sudah berusia lebih dari setengah abad, dan aku kira tidak lama lagi aku akan meninggal dunia, kata Song Tian Hui. Di masa muda, aku telah belajar silat dengan giat serta tekun dan setelah memiliki hasil daripada jerih payahku itu, aku lalu bertelana. Dan bolahlah dikatakan aku telah menjelajahi seluruh pelosok dunia persilatan. Semua orang jadi terbengong mendengar kata-kata yang diucapkan sungguh-sungguh itu. Sewaktu-waktu aku merasa terhibur juga jika mengenang peristiwa-peristiwa yang telah lampau itu, Sung Tian Hui melanjutkan, karena aku yakin telah banyak berbuat kebaikan-kebaikan, maka jika sekarang aku memperoleh kesempatan untuk mengulangi perbuatan-perbuatanku dulu itu. Apalagi terhadap kau, Toa Suhengku, apakah aku harus lari tunggang-langgang karena mengetahui lawan atau mungkin lawan-lawan yang akan itu dari kali berberatan datanya. Li Benggan jadi berlinang air matu karena terharu mendengar kesetiaan saudara angkatnya yang ketiga itu. Baiklah, katanya parau, tetapi bagaimana kita harus menghadapi mereka itu? Maksudku, apakah kita berlima sekalian mengerubuti? Jika Hua Chengkin betul-betul mengajak Pek Tiong Tian, kata Tushokeng, bagaimana jika diatur begini saja? Lim Lo Chiampoe harus bertarung melawan Hua Chengkin, sedangkan kita berempat akan menghadapi si Jahanam Shipek. Bagus! Siasat yang baik sekali serulim Cheng Yeow. Begitulah setelah siasat pertahanan itu disetujui oleh semua orang, mereka lalu menantikan kedatangan musuh mereka itu. 31. Sambil menantikan, berturut-turut lima hari mereka berlatih di ruangan yang khusus disediakan untuk berlatih silat. Pada pagi hari yang ke-6, seperti biasa semua orang sudah berkumpul di ruangan berlatih kecuali Wi Benggan. Mereka menantikan dan menghira si pemuda Shipek terlambat bangun, maka setelah sekian lamanya menunggu dan pemuda itu masih juga belum muncul, Tushokeng segera berkata, Lilo Chiampoe, biarlah aku pergi menengok di kamarnya. Baru saja selesai kata-kata itu diucapkan, ketika mendadak tampak Wi Benggan dengan tindakan agak limbung, mukanya pucat pasi. Suko Seru Tushokeng, mengapa kau? Apakah kau sakit Wi Benggan memaksakan diri untuk bersenyum dan berkata, Pagi ini aku merasa lelah sekali, lagi-lagi tenagaku agaknya sudah menghilang. Dapatkah kau melancarkan Tai Yang Sinjiao seperti waktu kau membunuh Suto Englok? Aku, aku rasa tidak. Heran kata Lim Cheng Yeyaw. Gejala-gejala yang kau alami itu membuktikan bahwa kau telah terkena semacam bubuk racun. Tepat seperti yang telah aku ceritakan beberapa hari yang lalu. Aai heran. Lim Tai Hiyap, kata Tushokeng sambil mengawasi si pemuda Si Wui, Apakah kau yakin bahwa bubuk racun yang kau ceritakan itu tidak lantas menewaskan orang yang mengendusnya? Aku yakin sahut Lim Cheng Yeyaw tegas, bubuk racun itu hebat sekali, tetapi kera bekerjanya betul-betul sangat ganjil, ialah perlahan-lahan merusak pembuluh-pembuluh darah orang yang mengendusnya untuk kemudian menyeret orang itu ke liang kubur. Tushokeng tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berkata lagi, Suko, akuilah bahwakah sudah membuka sampul kedua pemberian Oulosi. Tidak, aku, aku belum. Jika belum, dapatkah kau membuktikan kata-katamu itu? Sumoai, apakah kau tidak percaya? Aku tidak percaya sebelum melihat sampul itu. Ayolah perlihatkan. Tidak dapat aku. Belum lagi Wei Beng Yan selesai dengan kata-katanya itu, ketika tampak Tushokeng dengan gerakan yang lincah sekali meloncat dan berhasil menotok dada pemuda itu, sehingga ia roboh di lantai tidak berdaya. Secepat kilat Tushokeng merogoh kesaku pemuda itu, sejenak kemudian tangannya sudah memegang satu sampul yang terterakan nomor tiga di sudut sampul itu. Mana sampul nomor dua tanyanya ketus? Wei Beng Yan memejamkan matanya dan tidak menyaut. Suko, aku tanyakan mana sampul yang bernomor dua si pemuda si Wei masih tidak menyaut. Tushokeng mengawasi sampul yang sedang dipegangnya itu sambil berlinang air mata. Aku kira kasudi mendengar nasihatku, keluhnya parau. Aku merasa heran kau tidak mau mengindahkan omonganku. Aku tidak mau mengingkari janjiku terhadap Oulo Chiampo Yee tiba-tiba Wei Beng Yan berkata agak sengit. Hah? Tidak ingin mengingkari janji? Meskipun kau mengetahui akibatnya akan membuat kau mati karena kekurangan tenaga. Aku tidak yakin jika Oulo Chiampo Yee telah menaburkan racun dalam sampul itu. Bagaimana mungkin orang semacam dia melakukan perbuatan sekeji itu? Baik. Dalam beberapa detik ini, aku mengharap dapat meyakinkan bahwa kau sangat keliru dalam hal ini. Setelah berkata demikian, Tushokeng segera melemparkan sampul ketiga itu ke lantai. Ia lalu menghunus pedangku Tai Kiam si pemuda dan berkata, Lim Lo Chiampo Yee, sudikah kau menolong aku? Tentu sahut Lim Cheng Yee Ao, apa yang harus aku lakukan? Hunus pedang Lo Chiampo Yee dan bantu aku membuka sampul ini. Lim Cheng Yee Ao menghunus pedangnya dan menekankan ujung pedangnya itu ke sudut sampul. Dengan satu goresan saja Tushokeng berhasil membeset untuk kemudian dengan hati-hati sekali mengeluarkan surat yang berada dalam sampul itu. Tampak asap putih yang tipis sekali mengebul. Sejenak kemudian terenduslah suatu bau harum yang sangat merangsang hidung. Lim Cheng Yee Ao yang lebih luas pengetahuannya tentang racun tiba-tiba berseru lantang. Mundur. Serentak dengan itu ia sendiri meloncat dan menyambar tubuh Wei Beng Yan yang tergeletak di lantai. Karena kaget, Li Beng Yan, Sung Tian Hui dan Tushokeng pun meloncat. Tiba-tiba Lim Cheng Yee Ao menyerang dengan kedua tinjunya dan hembusan angin dari serangannya yang dasyat itu menyapu asap putih yang menyiarkan bau harum. Sehingga gagalah rencana Oulosi yang bermaksud membunuh si pemuda Shimei dengan racunnya yang terhebat itu. Ketika sudah menunggu lama juga, agar asap yang berbahaya itu lenyap di udara, Tushokeng lalu menghampiri. Kemudian dengan mempergunakan ujung pedangnya, ia dapat membaca tulisan yang tertera di atas kertas itu. Setelah membaca, mendadak tampak parasnya berubah. Ia menetpuk pundak Wei Beng Yan untuk membebaskan totokan yang menyumbat jalan darah pemuda itu. Wei Beng Yan perlahan-lahan berbangkit dan serta merta ia menuding Tushokeng seraya membentak. Sumuai! Caramu merampas surat di dalam sakuku sangat kasar, liar. Mungkin kau tidak mengetahui bahwa membaca surat seseorang tanpa memperoleh izin dari orang itu sendiri adalah kurang ajar. Aku merasa lebih baik bersikap kurang ajar daripada membiarkan kau mati penasaran sahut Tushokeng sambil bersenyum getir. Bacalah surat sahabatmu yang pincang itu. Apa yang telah ditulisnya dalam surat itu? Kau baka saja sendiri. Wei Beng Yan segera menerima pedangnya yang diangsurkan oleh gadis itu kemudian sambil merekan surat itu dengan ujung pedang ia membaca. Ternyata isi surat itu berlainan sekali dengan surat yang pertama dan kedua, yang boleh dikatakan hanya untuk menyampaikan selamat saja. Wei Syohyap yang terhormat. Demikianlah permulaan kata-kata isi surat yang ketiga. Dengan hati-hati sekali Wei Beng Yan melanjutkan membaca. Waktu kau membaca suratku yang pertama, kau telah mengendus serupa racun, dan aku kira racun yang pertama itu hanya bisa melumpuhkan kau untuk sementara waktu saja, mengingat tenaga dalammu yang sudah sempurna betul. Dan ketika kau membuka lagi sampulku yang kedua, maka tenaga dalammu sudah menghilang lagi kira-kira satu per tiga bagian dan kau akan menderita suatu kelemasan yang agak lama, tetapi jika keadaan demikian didiamkan terus-menerus, kau pasti akan tewas. Kau harus lekas-lekas diobati oleh semacam obat yang aku sendiri tidak mengetahui apa namanya. Baru saja membaca hingga di sini, tubuh Wei Beng Yan sudah menggigil hebat. Ia melirik ke arah Tushokeng dengan perasaan jengah telah mencaci maki gadisya barusan. Jahanam titik geramnya seram sambil melanjutkan membaca lagi. Kau tentu ingin mengetahui mengapa aku ingin membunuh kau bukan? Oh kisahnya panjang dan berteletle lagi, tetapi. Agar kau tidak mati secara penasaran aku akan coba menerangkan juga di sini. Pertama-tama aku ingin kau mengetahui bahwa kakiku yang pinjang ini adalah akibat daripada kelihayan permainan pedang ayahmu, Wei Tanwi. Maka meskipun ayahmu sudah mati dikerubuti oleh Soad Hei Xiang Hiong, tetapi sebelum aku membunuh kau atau sedikitnya melukai sehingga kau cacat, aku belum merasa puas. Kau telah mengendus racunku yang terakhir dan terhebat, makakah sudah merupakan mayat hidup kini, karena sepanjang pengetahuanku, tiada lagi obat yang bagaimana mujarat pun dapat menolong kau menghindarkan sampul maut yang sudah mencengkeram jantungmu dan mencengkeram ginjalmu. Tertinggal salamku. Si pinjang wawosi. Bergolak amarah si pemuda setelah membaca isi surat itu, betapa tidak, jika seseorang yang senantiasa dianggapnya sebagai seorang penolong yang luhur, ternyata adalah seorang musuhnya. Yang berada di dalam selimut. Bagus saja Tsu Shokeng keburu bertindak cepat, jika tidak bukankah ia sudah mati sebelum berhasil membunuh musuh besar ayahnya yang ketiga? Sumoai, katanya perlahan, aku mohon maaf sebesar-besarnya atas sikapku yang kasar tadi. Tsu Shokeng menundukan kepala dan tidak menyaut. Tsu Shokia, Lim Cheng Yeao turut bicara. Apakah kau tidak sudi memaafkan sukomu itu? Tsu Shokeng mengangkat kepalanya dan menatap si pemuda. Aku tidak pernah merasa gusar, sahutnya, bahaya yang suko derita sudah demikian hebatnya, aku hanya memikiri bagaimana menyembuhkan luka-luka yang telah terkena racun itu. Wee Beng Yan menarik napas panjang. Ia merasa sangat menyesal telah mengabaikan peringatan Hong Kong Hu. Aai, memang aku sangat ceroboh, keluhnya. Jika sekarang Pek Tiong Tian datang maka kita semua pasti akan dihancur leburkan. Beng Yan, kau tidak usah terlalu memikiri Jahanam itu, kata Lim Cheng Yeao. Mungkin Jahanam itu takkan datang sama sekali. Aku malah mengharap agar ia datang, kata Song Tian Hui gemas. Mengapa kau mengharap demikian, tanya Lim Cheng Yeao. Karena lebih baik kita menghadapinya sekarang daripada menanti-nantikannya dengan perasaan gelisah. Lagipula kita toh pada suatu hari akan menjumpainya juga, maka daripada digempur seorang diri, aku kira lebih baik kita mengerubutinya sekarang. Pada saat itu Tushokeng sedang memikiri tentang jalan untuk mengobati Weibeng Lan. Untuk menggempur Pek Tiong Tian, menurut pendapatnya, ia hanya memerlukan Tok Gieng Oe Yee Hong, tetapi berada di manakah benda itu? Menurut dugaan Weibeng Lan benda mujizat itu berada di kuil Cipo Sia yang berada jauh di pegunungan Gergo Taisan. Lim Lo Chiang Pue, katanya, dapatkah kau mengusulkan suatu obat yang mungkin dapat menyembuhkan luka-luka Sukoku? Lim Cheng Yeao nampak muram sekali ditanya demikian. Dari siapa kau mengetahui bahwa luka Beng Yan masih dapat disembuhkan? Tanyanya cemas karena mengetahui beberapa bagian jalan darah penting pemuda itu telah tersumbat atau membeku karena telah mengendus racun O Lo Si yang hebat itu. Di dalam suratnya O Lo Si menegaskan bahwa Weikoko baru akan mati setelah mengendus sampul yang ketiga, sahut si gadis. Maka aku kira racun yang telah disedotnya itu masih dapat dipunahkan. Mungkinkah Cugan Tan dapat menyembuhkan luka-luka Beng Yan itu? Tanya Song Tian Hui. Hui te-e, Li Beng Yan ikut bicara, Cugan Tan hanya mampu membuat orang tetap tinggal muda. Aku belum pernah mendengar pil mujizat itu dapat menyembuhkan orang yang terkena racun. Ketika mereka sedang sibuk memikiri hal yang pelik itu, tiba-tiba terdengar. Li Tai Yap. Ada orang menggantung lentera-lentera kertas merah di depan pintu markas kita. Sejenak kemudian orang yang berteriak tadi sudah masuk ke dalam ruangan untuk berlatih silat itu. Ia ternyata salah satu orang anggota partai Li Beng Yan yang tidak sudi meninggalkan pemimpinnya. Bagaimana bentuk lentera kertas itu tanya Wei Beng Yan kaget. Dengan muka pucat dan napas termengih-mengih orang itu memberi hormat dan berkata. Lentera kertas biasa, hanya di bagian tengah masing-masing lentera kertas itu terdapat satu huruf pek. Mendengar laporan itu, tiba-tiba Lin Cheng Ye Ao tertawa berkakakan. Kita telah menduga bahwa Jahanam itu bakal datang, katanya. Dan sekarang ternyata ia betul-betul sudah datang. Ha, ha, ha. Lim Cheng Ye Ao adalah seorang jago silat pedang yang tiada taranya di Provinsi Hokian. Maka ia telah memperoleh gelar sebagai jago silat pedang nomor wahid dari Provinsi Hokian atau Bun Tiongit Kiam, dan adalah seorang yang telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan luhur. Ketika tadi mendengar bahwa ada orang menggantung lentera kertas merah di depan gedung markas partai saudara angkatnya itu, untuk beberapa saat lamanya ia terpesona. Kemudian ia mendadak sadar dan mengetahui bahwa musuh yang sangat disegani mereka itu akan datang, maka seperti orang kalap ia tertawa berkakakan, karena menurut pendapatnya kesempatan untuk membasmi Jahanam yang terakhir yang masih mengancam kalangan Bulim telah tiba saatnya. Mungkin ia dan kawan-kawan itu tidak berhasil membasmi musuh yang terkenal luar biasa kepandainya itu, namun ia lebih condong mencoba kekuatannya sendiri daripada meninggalkan tempat itu dan selamat. Li Beng Yan dan Song Tian Hui tidak mengatakan sesuatu. Mereka tengah memikirkan siasat yang terbaik untuk menghadapi lawan-lawan mereka itu. Tetapi Li Beng Yan yang sudah kehilangan lagi tenaga dalamnya menjadi gelisah sekali. Ia merasa menyesal sudah tidak mendengar nasihat Tushokeng. Jika Pek Tiong Tian datang pada waktu itu juga, maka ia seolah-olah hanya menantikan kedatangan seorang Al Gojo untuk memenggal kepalanya. Orang yang bersikap paling tenang adalah si gadis itu, maka meskipun berada dalam suasana segawat itu, ia masih dapat mencetuskan. Dan siasat-siasat dalam otaknya, tetapi ia agaknya belum mau mengeluarkan akal apa yang telah dipikirnya itu. Dengan menggantungi lentera-lentera merah, kata Li Beng Yan. Tentu si Jai Hanam bermaksud menggertak kita dulu, sebelum kita sendiri digempurnya. Betul sahutu Tushokeng, marilah kita tengok lentera-lenteranya itu, untuk kemudian membuat persiapan. Saran itu diterima baik oleh Li Beng Yan yang sudah mendahului berjalan keluar diikuti oleh keempat kawannya. Diluar tampak kelima anggota setia Li Beng Yan sudah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, tetapi Li Beng Yan yang tidak mau mereka itu termlit-termlit segera berkata, Untuk banyak tahun kalian telah mengikuti aku dengan setia sekali, dan meskipun kalian sudah mengetahui bahwa musuh akan segera datang untuk menggempur kita, kalian masih tidak sudi meninggalkan aku. Aku bukan mengecilkan semangat kita sendiri, tetapi memang sudah jelas bahwa mungkin kita tidak sanggup menghadapi lawan kita ini. Ia berhenti sejenak dan meneliti kelima orangnya itu. Ketika tidak mendengar reaksi mereka, ia lalu melanjutkan. Aku merasa sungkan jika kalian harus mati di sini, maka aku minta dengan sangat agar kalian segera meninggalkan gedung markas ini. Kelima orang itu terperanjat sekali mendengar pesan pemimpin besar mereka itu. Menginsafi kemuliaan pemimpin mereka yang selalu memegang teguh disiplin, maka begitu mendengar perintah itu meskipun merasa berat untuk pergi, mereka harus mengangkat kaki juga. Kecuali seorang kakek yang sudah berambut putih seluruhnya, bagaimanapun didesak, ia tetap tidak mau meninggalkan majikannya. Li Benggan menghampiri kakek itu dan berkata, Lohok, kau sudah mengikuti aku selama 30 tahun, maka kau mengetahui bahwa aku ini tidak takut mati. Tetapi musuh yang kita akan hadapi kali ini lain dari yang lain, aku tidak sudi melihat kau menyertai aku mati di sini. Si kakek yang dipanggil Lohok menatap pemimpinnya sejenak kemudian ia menyaut. Chong Piao Tau, pemimpin besar, aku sudah berusia 76 tahun, aku tidak mempunyai sana keluarga, kemana harus aku pergi. Aku hanya minta Chong Piao Tau mengingat jasa-jasaku dulu dan tidak mendesak aku meninggalkan gedung ini. Kau dapat berlalu dari sini dan menyelamatkan diri, bukankah itu lebih baik? Aku lebih suka mati di sini. Kau akan mati secara sia-sia. Tidak aku telah mengabdi pada partai selama 30 tahun dan inilah kesempatan terbaik untuk aku menyumbangkan Dharma Baktiku. Li Beng Yan tidak lagi dapat mendesak kakek itu dan ketika mengingat bahwa ia memang memerlukan seorang pelayan untuk mengurus keperluan-keperluan tamu-tamu atau kawan-kawannya, ia akhirnya meluluskan juga permintaan kakek yang setia itu. Ia lalu mengajak rombongannya untuk memeriksa lentera kertas yang katanya sudah digantung di gedung itu. Rumah gedung yang dibangun oleh Li Beng Yan itu sangat indah serta megah. Ia telah menghamburkan banyak waktu dan uang karena segala sesuatu adalah bahan yang terpilih. Di atas pintu depan yang besar dan dicat dengan warna merah digantungi dua lentera kertas yang besar. Tiap-tiap lentera bertuliskan huruf Li, tetapi kini lentera itu telah dilemparkan ke tanah dan sebagai gantinya telah digantungkan empat lentera yang masing-masing bertuliskan huruf pek dan capjib, yang berarti sepuluh hari. Tergetar hati Wei Beng Yan ketika dapat mengenali keempat lentera kertas itu, yang berbentuk sama benar dengan lentera-lentera kertas merah yang dapat dilihatnya ketika ia masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok dulu. Ia mengetahui bahwa lentera-lentera kertas merah itu adalah sebagai pertanda bahwa si penghuni rumah yang telah digantungi lentera-lentera itu akan digempur habis oleh si Jai Hanam yang pernah menyamar sebagai Ciculok. Sambil terbengong mengawasi lentera-lentera itu, ia jadi terkenang akan peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah ia diterima sebagai murid oleh Yeung Leng. Ia merasa kecewa sekali setelah mempelajari dengan susah payah, ternyata Tai Yang Sin jauh kini tidak lagi dapat ia lancarkan. Apakah kalian mengetahui apa arti huruf 10 hari itu tanya Tushokeng? Itu berarti dalam waktu 10 hari Pek Tiong Tian akan datang di sini kata Wei Beng Yan gemas. Tetapi, kata Lim Cheng Ye Au, Pek Tiong Tian yang telah melakukan banyak pembunuhan-pembunuhan keji mungkin akan datang sebelumnya jangka waktu yang ditetapkan olehnya itu tiba. Mungkin ia akan datang pada hari keempat atau kedelapan dan mungkin hari ini. Su Shokeng bersenyum. Ia harus mengakui memang Pek Tiong Tian bukan saja seorang yang kejam tetapi Jahanam itu pun berwatak licik. Aku mempunyai satu usul untuk mengimbangi kelicikannya itu katanya. Usul apakah tanya Lim Cheng Ye Au? Su Shokeng, katakanlah usulmu itu, kata Song Tian Hui, Mungkin pendapatmu dapat membantu banyak. Beberapa hari berselang kita masih belum dapat memastikan bahwa Pek Tiong Tian akan membantu Hwa Cheng Kin, Tushokeng mengutarakan usulnya. Lalu, kata Lim Cheng Ye Au. Sekarang ternyata setelah si nenek mengetahui bahwa Wei Koko dan aku bermaksud membantu Lilo Ciam Pue, Eh, ia betul-betul telah memohon bantuan Pek Tiong Tian dan itu berarti kita kini hanya menanti datangnya kematian, kata Tushokeng tenang. Apakah kau mengusulkan agar kita melarikan diri tanya Lim Cheng Ye Au? Betul sahut si gadis. Hening sesaat. Tetapi mendadak terdengar Li Beng Yan, Seng Tian Hui dan Lim Cheng Ye Au tertawa berkah-kakan. Mereka agaknya tidak dapat menerima usul yang sehat itu? Mengapa ketiga Lilo Ciam Pue tertawa tanya Tushokeng heran? Sumo Ai, jika ketiga Susioku menerima usulmu itu, kata Wei Beng Yan, itu berarti kita melarikan diri hanya karena desakan keempat lentera kertas merah itu. Apa salahnya dengan itu tanya Tushokeng agak menerongkol? Apa salahnya? Mana dapat kita melarikan diri hanya karena diusir oleh lentera kata Lim Cheng Ye Au yang pun sudah agak gusar? Mengapa Tushokeng berpikiran demikian pendek Tushokeng bersenyum getir? Jika kita lari sekarang, kita seolah-olah diusir oleh lentera-lentera kertas, sahutnya. Tetapi kita lari untuk menanti suatu kesempatan baik untuk mengganyang Jahanam Ita. Apa gunanya kita menantikan kedatangannya sedangkan kita sudah mengetahui bahwa kita memang tidak sanggup melawannya? Bukankah itu suatu pikiran yang tolol? Ketiga Susiok si pemuda Si Wei jadi menjublek mendengar ucapan yang sangat beralasan itu. Kita sudah terdesak, maka kita harus berusaha, Tushokeng melanjutkan. Kita harus menggempur Pek Tiong Tian dengan siasat. Tetapi usul itu tidak ada gunanya terhadap ketiga Susiok si pemuda Si Wei. Karena mereka terlalu kukuh dan lebih relamati daripada dibuat ejekan bahwa mereka telah melarikan diri karena di ancam oleh lentera-lentera. Watak itu agaknya juga dimiliki oleh Wei Beng Yan sendiri yang menganggap nama seseorang adalah lebih penting daripada segala apapun. Wei Beng Yan mengawasi Tushokeng dengan perasaan yang sukar dilukiskan. Rasa sangat menyesal sudah tidak mendengar nasihat gadis itu berkecamuk dalam otaknya. Suko, mengapa kau tampaknya demikian gelisah? Tanya Tushokeng. Aku khawatir kau akan meninggalkan aku di sini, sahut Wei Beng Yan. Wei Koko, aku hanya memberikan saran, jika kau dan ketiga Susiokmu tidak dapat menerima saranku itu, masakan aku harus meninggalkan kau di sini. Kepandayan Pek, Tiong Tian dan Hua Cheng Kin lihai sekali, tetapi menurut pendapatku bukankah kepandayan kedua Jahanam itu sendiri yang harus ditakuti? Jika demikian, apanya yang sangat disegani orang banyak tanya Song Tian Hui. Senjata-senjata mereka. Tiam Hua Gyok Siu dan Hian Peng Tok Bong Sahutu Syokeng. Karena tanpa senjata-senjata yang ampuh itu, aku yakin kita masih dapat melawan mereka. Tetapi bukankah beberapa hari yang lalu kalian mengatakan ingin mencari Tok Bengo Eye Hang di Kulil Cipo Siye untuk membunuh Pek Tiong Tian tanya Lim Cheng Yeow? Betul sahutu Syokeng, dan aku merasa yakin jika kita memberitahukan maksud kita mencari benda mujizap itu, Mbak Kiam Taisu pasti akan membantu usaha kita itu. Tetapi sayang Mbak Kiam Taisu sendiri telah meninggal dunia. Dan katanya benda mujizap ini bersama-sama Cugantan telah dicuri orang. Siapa yang mencuri? Entahlah, Mbak Kiam Taisu sendiri pun tidak mengetahui dan justru itulah yang telah membuat Yew Leng Gadungan mengamuk dan membunuh pendeta itu. Su Syokeng berpikir sejenak. Kemudian sambil bersenyum ia berkata, Lilo Chiam Pue, bolahkah aku pergi dari sini untuk beberapa hari lamanya? Su Syokeng ingin pergi kemana Li Beng Yan balik menanya. Apakah Syokeng ingin mencari bantuan? Tanya Lim Cheng Yeow. Aku takkan meremit-remit lain orang sahut si gadis. Pek Tiong Tian telah berjanji akan datang dalam waktu 10 hari dan ia pun mengetahui bahwa kita takkan lari karena gertakannya itu. Maka aku bermaksud pergi dan kembali dalam waktu yang telah dijanjikan oleh Jahanam itu. Sumuai, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Wei Beng Yan. Suko, aku berlalu dari sini bukan karena takut mati, aku berjanji dalam waktu 9 hari sudah kembali lagi di sini. Aku tidak pernah mengatakan kau ingin melarikan diri, aku hanya ingin mengetahui kemana kau ingin pergi. Berani kau berjanji tidak mencegah jika aku memberitahukan? Wei Beng Yan mengawasi gadis itu dengan tajam sekali, perlahan-lahan ia kemudian mengangguk. Aku ingin pergi ke kuil Cipo Sye. Untuk? Untuk mencari Tok Dieng Woe Ye Hong. Aai, apakah kau tengah bermimpi? Kau tidak mengetahui di mana letak kuil tersebut, Lagi pula apakah kau tidak mendengar barusan Jisus Yoku mengatakan bahwa Tok Dieng Woe Ye Hong dan Cugan Tan telah dicuri orang. Aku pun berpendapat percuma saja Tusyo Cia pergi ke kuil tersebut kata Song Tian Hui. Tidak mungkin kedua benda mujizat itu telah dicuri orang sahut si gadis. Dapat kau membuktikan ucapanmu itu tanya Li Beng Yan. Aku akan mencoba meyakinkan Li Lociam Puei sahut Tusyo Keng tenang. Menurut, aku tandaskan menurut orang bahwa kedua benda mujizat itu telah dicuri orang. Tetapi selama beberapa tahun ini, semenjak tersiarnya kabar itu, siapakah yang pernah melihat benda-benda itu? Dan aku merasa ragu jika ada orang yang ingin mencuri kedua benda itu sekedar untuk kenang-kenangan, mengingat usaha pencurian itu harus dilakukan dengan menjudikan nyawa seseorang. Ketiga susiok si pemuda Xi Mei jadi saling pandang mendengar penjelasan itu. Apakah Bak Yam Tai Su telah berdusa tanya Li Cheng Yeao? Aku tidak berani mengatakan bahwa Bak Yam Tai Su telah berdusta, tetapi aku yakin betul kedua benda mujizat itu masih berada dalam kuil Cipo Siye. 32. Memang pertanyaan Li Cheng Yeao ini beralasan, karena beberapa tahun yang lalu, pemimpin kuil Cipo Siye, Bak Yam Tai Su pernah berkunjung ke markas Partai Tiang Pek San untuk mencari kedua benda itu yang dikatakannya telah dicuri orang. Tetapi karena kebijaksanaan Kong Ya Kout, Bak Yam Tai Su dapat diyakinkan dan pertarungan antara Partai Ciarit Ho dengan Partai Siaolin itu dapat dihindarkan. Kabar itu telah tersiar dan diketahui oleh hampir semua partai-partai dan tokoh-tokoh silat kenamaan, tetapi yang aneh yalah Tok Bengo Eyehang atau Cugantan tidak pernah muncul di dunia persilatan. Kemudian banyak orang mencurigakan bahwa Bak Yam Tai Su sengaja menyiarkan kabar bahwa kedua benda itu telah tercuri orang agar ia dapat menyimpan kedua benda mujizat itu dengan tenteram tanpa khawatir orang-orang lihai yang tamak lagi-lagi menyatroni kuilnya. Kemungkinan ini memang ada. Tetapi jika maksud Tushokeng tadi dapat persetujuan, sudah tentu waibeng yang harus menyertainya, karena pemuda itu mengetahui betul di mana letak kuil yang dimaksud itu. Jadi Sio Chia tetap bertekad herkunjung ke pegunungan Gergo Tai San Tanya Lim Cheng Yeow. Su Sio Keng mengangguk. Usaha pembasmian Pek Tiong Tian ini, bukan saja untuk menyelamatkan kita dan kalangan bulim, katanya sengit, tetapi juga untuk membalaskan sakit hati ayah serta seluruh keluarga ku serentak. Kalau begitu aku akan menyertai mu kata waibeng yang. Lalu ia menoleh kepada ketiga susyoknya dan melanjutkan. Tetapi dapatkah ketiga susyok menyetujui kepergianku ini? Ketiga orang yang ditanya itu dengan serentak mengangguk, karena mereka mengin syafi tanpa tok beng oe ye hong, Pek Tiong Tian Sukar dilawan. Bukan main girang si gadis, ia segera memberi hormat seraya berkata. Ketiga lociam poe tidak usah khawatir, sebelum kedua jahanam itu datang di sini, kita pasti sudah kembali. Setelah berkata begitu, ia segera berbalik dan mengajak waibeng yang berlalu. Setibanya di luar, untuk beberapa saat lamanya, mereka mengawasi keempat lentera kertas yang bertulisan 10 hari. Sumoai, kata waibeng yang cemas, dapatkah kita kembali dalam waktu sesingkat seperti telah dijanjikan oleh si jahanam? Yalah 9 hari? Kita harus berusaha sedapat mungkin agar tidak melampaui batas waktu itu sahut si gadis. Ayolah kita berangkat sekarang. Waibeng dan menoleh ke belakang dan masih melihat ketiga susoknya sedang berdiri mengawasinya dari kejauhan, ia memberi hormat lagi dan segera mengikuti tusok yang sudah berjalan lebih dulu. Ye. Setelah muda mudi itu tidak kelihatan lagi, terdengar Lim Cheng Ye Ao, berkata, Kini kita hanya bertiga dalam gedung ini, Sung Tian Hui bersenyum dan berkata, Aku kira kita berlima atau bertiga itu sama saja. Kita bertiga sudah lama mengangkat saudara, kata Li Beng Yan, dan aku merasa kalian memang bersungguh hati ingin membantu aku, tetapi tidak demikian dengan tusokeng, aku kira ia akan mendesak waibeng yang agar tidak kembali. Ya, ia barusan bahkan mendesak dengan segala alasan sahut Lim Cheng Ye Ao. Sung Tian Hui tertawa. Kita tidak usah memikiri mereka, katanya, bukankah aku sudah mengatakan bahwa kita berlima atau bertiga itu sama saja? Begitulah mereka masuk lagi ke dalam ruangan untuk berlatih silat dan mengadakan latihan bersama. Pengah mereka berlatih sambil memperbincangkan siasat-siasat menghadapi musuh-musuh mereka pada keesokan harinya, tiba-tiba Lohok masuk ke dalam ruangan itu seraya berkata, Chong Piao Tau. Di luar telah digantungi lagi empat lemtera kertas merah.